Pada dasarnya, makot BSF itu termasuk belatung, karenanya akan memakan semua materi organik yang sudah membusuk, termasuk bangkai hewan. Namun, menggunakan bangkai hewan sebagai pakan makot akan lebih banyak mengundang datangnya lalat rumah, apalagi lalat hijau. Meskipun demikian, saya juga memberikan larva lalat lain ke ayam. Ukurannya yang kecil sangat pas untuk anakan ayam. Karena yang menyebarkan kuman atau penyakit itu bukan belatungnya, tetapi lalatnya. Hal ini sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau misalkan ada bangkai, saya lebih memilih untuk menguburnya ke dalam tanah. Karena ini hanya sekedar coba-coba, akan saya lakukan di tempat terpisah, bukan di bawah kandang ayam. Dan saya letakkan di atas genangan air agar tidak bisa dijangkau oleh semut. Kebetulan ada bangkai hewan dan telur yang tidak menetas. Untuk menggunakannya, saya sarankan untuk meletakkannya lebih dalam. Karena tujuannya adalah untuk memberi makan makot, bukan mengundang kedatangan lalat. Setelah itu, tutupi dengan kain agar lalat lain tidak bisa masuk. Hanya dalam satu hari, pangkai ikan sudah habis. Makot juga suka sekali dengan pangkai. Dan hasilnya, pertumbuhan mereka menjadi lebih cepat besar. Di video sebelumnya juga sudah berhasil perlihatkan adanya makot ditumpukan sampah, yang ternyata pada salah satu kantong plastik terdapat tulang ayam. Meskipun pertumbuhan makot menjadi lebih cepat, namun saya lebih memilih untuk tidak menggunakan bangkai hewan. Bukan karena menyebabkan banyaknya lalat rumah dan lalat hijau yang datang, tetapi karena saya tidak tahan dengan baunya. Berbeda dengan kotoran ayam yang ketika sudah terurai baunya akan hilang dan tidak butuh waktu lama, untuk bangkai hewan perlu waktu lebih lama agar baunya menghilang. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menggunakan bangkai hewan sebagai makanan makot, silakan dipertimbangkan terlebih dahulu. Mungkin di rumah kalian ada tempat lebih, sehingga bisa meletakkan di tempat yang berjauhan agar baunya tidak sampai ke rumah. Semoga bermanfaat. Bagikan ke temanmu yang ingin budidaya makot BSF dan bagikan juga pendapat kalian di komentar. Like kalau suka. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.